Kebakaran melanda sedikitnya 10 rumah semi-permanen milik warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang nenek agar tidak menjadi korban dari peristiwa ini. Sejumlah rumah semi-permanen di permukiman padat di Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Sejumlah warga berusaha membantu petugas pemadam kebakaran untuk menjinakan api. Menurut warga, setempat kebakaran meluas dalam tempo 10 menit. Warga berusaha mengevakuasi korban kebakaran yang terjebak api. Sementara warga lain yang menangis menatapi rumah mereka yang habis terbakar api. Saat ini api sudah mulai padam dan dalam proses pendinginan penyebab kebakaran masif dalam penyelidikan. Sementara itu di Medan Sumatera Utara sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Yosudarso kecamatan Medan Barat Sumatera Utara terbakar. Kobaran api membesar disertai dengan percikan api akibat korsleting listrik. Dugas bersama warga bahu-membahu membadamkan api dan melokalisir agar tidak merempet kebangunan lainnya. Menurut warga, kobaran api berasal dari korsleting listrik yang ada di depan ruko. Kemudian menjalar ke dalam ruangan ruko hingga membakar seluruh barang-barang perabotan rumah yang belum terjual. Selain perabotan rumah tangga, api juga membakar satu unit sepeda motor milik karyawan toko. Pemilik ruko berhasil diselamatkan warga. Pemilik ruko berhasil diselamatkan warga.